api di bukit noreh buku 5 part 4 kita lanjutkan sebelumnya sindati yang mencoba mengadu duel dengan agus dayu ternyata berlaku curang dengan menempatkan agus dayu saat membalik menghadap langsung kepada matahari dan yang lebih mengejutkan lagi muncul kembali kakaknya agus dayu untara yang menginfokan kepada yang lain tentang kecurangan yang dilakukan oleh sindati ini ikut ini lanjutannya untara menyambut uluran tangan pamannya sambil mengangguk-anggukkan kepalanya ia berkata aku senang dengan perang tanding ini namun aku melihat perang tanding ini berjalan dengan sempurna suatu kehilafan untara sahut widura sekali lagi untara tertawa wajahnya yang terang itu kemudian memandang berkeliling setiap wajah yang dipandangnya maka tanpa sengaja wajah itu mengangguk dan dengan rendah hati untara pun menganggukkan kepalanya pula sindati yang melihat kehadiran untara itu dadanya berdentang pula seperti melihat hantu yang paling dibencinya wajahnya yang merah membara itu seakan-akan benar-benar telah menyala kini yang melihat untara itu berdiri di hadapannya sedang orang-orang di sekitarnya telah mendesak-desak maju sekedar ingin melihat wajah untara itu dengan demikian maka sindati itu pun telah kehilangan segenap pertimbangannya maka semua orang yang berada di lapangan itu tiba-tiba terkejut ketika melihat mereka mendengar sindati itu berteriak minggir pertandingan akan tetap berlangsung terus jangan hiraukan orang yang tidak tahu menau persoalannya untara mengerutkan keningnya ketika ia berpaling kepada Widura maka Widura itu pun memandangnya seakan-akan minta pertimbangan kepadanya untara mengangkat bahunya katanya kekuasaan di daerah ini berada di tangan paman Widura silakan aku hanya ingin melihat apakah pertandingan ini akan berlangsung dengan jujur jangan menindir menyindir tia sindati aku tahu maksudmu meskipun semula aku tidak memperdulikan matahari itu namun seandainya hal-hal yang tak berarti itu harus dipertimbangkan baiklah kita menghadap arah utara dan selatan kembali terdengar untara tertawa sampai berkata jangan marah sindati terasa kata-kata itu menusuk jantung sindati dengan tusukan sembilu dengan menggertakan gigi dia berkata lantang nah sedayu kau dengar sedayu yang seakan-akan terpersona karena kehadiran kakaknya itu tiba-tiba seperti terbangun dari mimpinya ia terkejut ketika ia merasa sindati mendorongnya dan dengarnya sekali lagi sindati berteriak bersiaplah seperti seorang anak yang mengharapkan sesuatu dari bapaknya agung sedayu memandang wajah kakaknya dan tiba-tiba dilihatnya kakak itu mengangguk kepadanya hanya mengangguk namun anggukan itu kepala itu berarti telah mengalihkan suatu kekuatan baru di dalam hatinya kehadiran untara yang tiba-tiba itu benar-benar memperbesar hati agung sedayu karena itu maka dengan gerak yang lebih tenang kini ia berdiri menghadap ke utara sedang sindati berdiri di belakangnya menghadap ke selatan dan ketika kemudian sindati hampir mengulang hitungannya terdengar untara berkata biarlah aku menolong kalian aku yang akan menghitung sampai bilangan ke sepuluh bagus teriak sindati mulailah untara berjalan dengan hati mereka yang telah berdiri beraduk mungung itu terdengar ia berguman aku telah melihat pertandingan ini sejak permulaan dan aku mengagumi kalian yang telah melakukan permainan yang aneh-aneh namun ternyata kalian hanya memanah benda-benda mati sekarang kalian akan memanah benda-benda yang hidup yang mungkin mengalahkan diri dan kejaran anak panah kalian benar-benar pekerjaan yang tidak terlalu mudah mulailah potong sindati tidak sabar tetapi kata-kata untara itu seakan akan memberikan petunjuk baru bagi agung sedayu memberikan petunjuk bahwa dalam perang tanding yang demikian maka mereka diperkenankan untuk mengelakkan serangan lawan demikianlah maka akhirnya untara itu pun mulai dengan hitungannya untara itu kini berdiri tegak sesaat ia memandang orang-orang yang melingkari mereka kemudian dengan tenang ia berkata kepada para penonton mundurlah kalian jangan berdiri di ujung utara dan selatan kalau anak panah itu nanti tidak mengenai sasaran maka kalianlah yang akan terkena penonton di ujung utara dan selatan itu pun mendesak mundur mereka menjadi takut kalau justru dada mereka hanya akan tembus oleh anak-anak panah itu namun setiap kata-kata untara itu semakin meyakinkan agung sedayu bahwa ia masih mungkin untuk menyelamatkan dirinya dari maut ia masih mungkin mengelak dan panah-panah itu masih mungkin tidak mengenai sasaran tetapi sindati menjadi semakin tidak sabar dengan marahnya ia berkata sekali lagi hei untara apakah kau tidak sanggup menghitung baiklah saat untara sekarang bersiaplah aku sudah siap sejak kau belum nampakkan dirimu jawab sindati untara tersenyum kemudian selangkah ia maju dan kini ia mulai menghitung satu dua suasana meningkat menjadi semakin tegang semakin tegang sejalan dengan bilangan-bilangan yang disebutkan untara sendiri sebenarnya menjadi cemas juga seperti widura yang tegang kaku seperti patung batu namun baik untara maupun midura bahkan beberapa orang lain hudaya citragati suandaru dan beberapa orang lain ternyata berdoa di dalam hatinya tidak-tidaknya sedayu tidak menjadi binasa karenanya kini bilangan-bilangan yang diicapkan untara sudah semakin tinggi enam tujuh dan lapangan itu menjadi semakin hening tetapi dalam pada itu tekat di dalam dada agung sedayu menjadi semakin bulat ia tidak mau mati dan akhirnya sampailah hitungan itu pada akhirnya seperti bisul yang akan pecah di setiap ubun-ubun penonton terdengarlah untara menyebutkan bilangan terakhir dengan suara gemetar sepuluh sindati yang dibakar oleh kemarahan hampir tidak sabar menunggu bilangan yang ke sepuluh dan ketidaksabarannya itu sama sekali tidak menguntungkannya demikian yang mendengar untara menyebut bilangan sepuluh dengan serta merta ia memutar tubuhnya sekaligus menarik busurnya hanya sesaat ia membidikan anak panahnya dan panah itu dengan cepatnya meluncur ke dada agung sedayu arah ke kiri arah jantung tetapi agung sedayu pun telah memutar tubuhnya pula ia tidak menyangka bahwa lawannya bertindak secepat itu ia sama sekali belum pernah melihat mengetahui dan apalagi mengalami perang tanding semacam itu sehingga karena itu ia masih meragu-ragu untuk melakukannya meskipun tekatnya untuk menjari maut telah bulat di dalam hatinya karena itu ternyata sindati berhasil mendahulunya dan sebenarnya sindati adalah pembidik yang baik panah itu dengan lajunya menuju sasarannya dengan tepat dada kiri agung sedayu tetapi agung sedayu itu pun sebenarnya bukan sebuah patung di dalam tubuhnya tersimpan bermacam-macam ilmu yang tidak dapat diabaikan namun ilmu-ilmu itu seakan-akan tersimpan di dalam kotak yang tertutup kini ia melihat sebuah anak panah melucur dengan cepatnya menuju ke dadanya karena itu dengan gerak naluriah maka sedayu memiliki ketangkasan yang tinggi itu pun segera bergeser setapak sambil memiringkan tubuhnya namun pada sindati terlambau cepat betapapun cepatnya gerak agung sedayu namun ia tidak mampu menghindari anak panahnya itu sepenuhnya sehingga dengan cepatnya panah itu mematuk lengan kirinya tetapi untunglah bahwa anak panah itu tidak mengenai bagian yang penting pada lengannya itu sehingga anak panah itu pun kemudian bergeser dan jatuh di samping agung sedayu meskipun demikian maka segera sepercik darah mengalir dari luka itu semakin lama menjadi semakin teras tampaklah agung sedayu menyeringai menahan sakit tetapi hanya sesaat ternyata darah yang mengalir dari lukanya itu telah menghangatkan kakinya kini ia telah terluka dan ternyata demikianlah rasa sakit yang menggigit undaknya rasa sakit itu kini tidak saja ditakutkannya namun sudah dirasakannya dan rasa sakit itu ternyata tidak seperti apa yang dibayangkannya darah yang mengalir dari lukanya itu bukanlah pertangga akan kematiannya dan meskipun kini darah itu telah mengalir tetapi ia masih tetap berdiri tegak dan hampir luka itu dapat diabaikannya tiba-tiba timbulah perasaan heran di dalam dadanya apakah hanya perasaan ini yang harus ditanggungnya? alangkah ringannya bahkan berkata lagung sedayu di dalam hatinya jadi ternyata aku tidak mati aku ternyata dapat juga membebaskan diri dari kematian itu dan kini aku telah melakukannya perang tanding terasalah sesuatu bergur gelap di dalam dada agung sedayu terasa seakan-akan dia telah melampaui suatu masa yang tidak pernah dibayangkannya terasa seakan-akan dia telah merobos suatu batas yang selama ini mengungkungnya dan sebenarnya dinding yang memagari agung sedayu itu kini telah terpecahkan dan lenyaplah seluruh perasaan takutnya kini agung sedayu itu tidak takut lagi kepada luka kepada darah dan kepada maut sekalipun sebab ternyata ia mampu menghindari maut apabila Tuhan belum menghendakinya iya katanya dalam hati sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan akhirnya sedayu itu menemukan keyakinan aku tidak perlu takut mati sebab kematian adalah takdir Tuhan ternyata kali ini aku telah bebas dari kematian itu karena itu Tuhan belum menghendakinya bahkan kini agung sedayu mengangkat wajahnya dipandangnya wajah sindati yang berdiri gemetar menahan marah 20 langkah dihadapannya di tangannya kini masih tergenggam sebatang anak panah sedang sindati telah melepas satu-satunya anak panah ketegangan di lapangan itu segera sampai ke puncaknya dengan tajamnya agung sedayu menendang lawannya sindati kendala pandangan mata sedayu kini tidak lebih daripada dirinya sendiri sindati itu tiba-tiba bukanlah seorang yang menakutkan lagi agung sedayu meskipun mundaknya telah terluka namun luka yang tidak begitu dalam itu sama sekali tidak berpengaruh padanya kini ia dapat berbuat apa saja atas lawannya betapapun tangkasnya lawan itu namun ia mempunyai banyak waktu untuk membidiknya menarik busurnya dalam-dalam dan melepaskan anak panahnya secepat tatib dalam keadaannya demikian alangkah sulitnya untuk menghindari sebab setiap kali ia dapat melepaskan anak panahnya dengan tiba-tiba sindati masih berdiri seperti tonggak kiri tubuhnya bergetar semakin keras kemarahannya benar-benar telah memuncak sampai ke ubun-ubunnya meskipun demikian ia tidak gentar menghadapi anak panah Agus Dayu dengan kecepatannya bergerak ia yakin bahwa ia mampu menghindari anak panah lawannya tetapi Agus Dayu itu masih belum membidik lawannya meskipun ini ia sudah dapat melepaskan diri dari sebuah belenggu yang selama ini mengungkam dalam satu dunia yang gelap namun masih belum terlintas di dalam angan-angannya untuk membunuh seseorang itulah sebabnya maka ia berdiri dengan ragu dalam pada itu tiba-tiba terdengar suara sindati serak hei Sedayu apa yang kau tunggu Agus Dayu terkejut mendengar suara itu sekali lagi ia menatap wajah lawannya dengan tajamnya wajah yang keras dan penuh dendam namun betapa ia menjadi muak melihat wajah sindati tetapi perasaan itu belum dapat memaksanya untuk mencoba membunuh seseorang dan kembali Agus Dayu berdiri termangu-mangu lapangan kecil itu kini benar-benar dikuasai oleh kesenyapan yang tegang matahari di langit menjadi semakin rendah warna marah merah dengan segarnya membayang di ujung-ujung pepohonan dan menyangkut di tepi-tepi gumpalan mega di langit sekali lagi tampak di udara burung-burung cangat yang berbonong-bonong terbang pulang ke sarangnya pelintas dari arah barat ke timur dalam kesenyapan itu tiba-tiba terdengar suara untara dengan anda yang rendah Agus Dayu pertandingan ini akan segera selesai apabila kau telah melepaskan anak panahmu itu Agus Dayu menjadi bimbang dicobanya untuk menenangkan perasaannya dan dicobanya untuk memandang dada sindati tetapi kemudian ia tidak dapat memaksa dirinya untuk membunuh seorang meskipun orang itu telah bertekad untuk membunuhnya yang terdengar kemudian kembali suara untara Agus Dayu adalah tidak bijaksana untuk membunuh lawan yang sudah tidak berdaya Agus Dayu berpaling kepada kakaknya seakan-akan ia telah menemukan suatu penyelesaian yang baik bagi perselisihannya ia dapat mengerti kata-kata kakaknya sebagaimana ia selalu mendengar cerita ayahnya dulu bahwa penyelesaian dari persengetaan tidak harus ditandai dengan kematian tetapi tanpa disangka-sangka maka Agus Dayu itu mendengar suara sindati yang mengegar Agus Dayu, aku bukan pengecut yang minta kau kasihani ayo kalau kau jantan, cobalah membunuh sindati Agus Dayu mengangkat keningnya namun untara itu berkata pula, anak panah yang sebatang itu hak Mus Dayu kemana saja kau bidikan, maka perang tanding ini sudah selesai dan semua persoalan pun selesai pula jangan turut campur untara urusan ini sama sekali bukan urusanmu bentak sindati sambil mengertakkan giginya karena marah tetapi untara seakan-akan tidak mendengar kata-kata sindati bahkan Widura pun kemudian berkata kau benar untara Agus Dayu masih tegak dengan penuh kebimbangan ia kini telah berhasil menerobos dinding yang menyekapnya dalam ketakutan namun ia masih belum dapat berbuat lebih jauh daripada melihat kenyataan diri dan melihat kekuasaan yang menguasai hidupnya dan hidup orang-orang lain karena itu ia menjadi semakin bimbang membunuh adalah perbuatan yang melawan kehendak Tuhan dalam kebimbangan itu tiba-tiba Agus Dayu melihat serombongan burung cangak terbang rendah melintas di lapangan dan tiba-tiba pula ia ingin melepaskan ketegangan yang mencekam dadanya dengan serta meretai yang mengangkat busurnya dan sesaat kemudian satu-satunya anak panahnya itu meloncat dengan cepatnya menyambar seekor cangak yang terbang dengan tenang dan pelahan-lahan di atasnya semua orang terkejut melihat perbuatan Agus Dayu mereka hanya melihat Agus Dayu mengangkat busurnya dan sesaat kemudian mereka melihat seekor dari burung-burung cangak itu terpelanting dan jatuh di tanah Agus Dayu sendiri terkejut melihat hasil pedikannya cangak yang sama sekali tidak tahu menanggap persoalannya itu tiba-tiba jatuh menjadi korbannya namun ada lebih baik melepaskan ketegangan di dadanya dengan membunuh seekor burung daripada membunuh sindati tanpa diduga-duga sebelumnya maka tiba-tiba semua orang yang berdiri di lapangan itu pun kemudian melepaskan ketegangan yang selama ini menjengkam dada mereka dengan serta mereka merta meledaklah sorai-sorai yang gebunuh dengan dasyatnya sedasyat gunung merapi itu meledak mereka bersorak karena mereka melihat akhir dari perang tanding itu tanpa jatuhnya korban mereka bersorak pula karena mereka melihat ketangkasan Agus Dayu beberapa orang dari mereka berguman alangkah dasyatnya anak muda itu tetapi bagi sindati apa yang terjadi itu seakan-akan merupakan tamparan yang langsung mengenai wajahnya karena itu maka darahnya menjadi seakan-akan mendidih dia sudah tidak ingat lagi apakah yang sebaiknya dilakukan bingung gigi yang gemertak ia meloncat maju sambil berteriak perang tanding ini belum selesai aku tantang kau dengan cara lain teriakan sindati itu benar-benar mengejutkan semua orang yang mendengar tertegun heran bahkan Widura, Untara dan bahkan Agus Dayu sendiri mereka melihat sindati dengan wajah yang menyala-nyala datang dekat di Sedayu dilemparnya busurnya ke tanah lalu berkata Agus Dayu ada seribu macam cara untuk melakukan perang tanding marilah kita pilih salah satu diantaranya tidak memperkenalkan jarak yang sejauh 20 langkah tetapi kita lakukan dalam jarak yang dekat Agus Dayu menjadi bingung ia telah menghindari kemungkinan yang lebih buruk dari perang tanding yang baru saja dilakukan ia dengan sengaja tidak membidik lawannya dengan anak panahnya tetapi kini bahkan ia dihadapkan pada kemungkinan yang lebih jelek namun dengan demikian Hudaya, Citragati, Sendaya dan orang-orang lain menjadi semakin muak melihat kesombongan sindati hampir-hampir saja mereka tidak dapat mengendalikan diri mereka pula tetapi yang maju ke depan adalah Widura cukup sindati, jangan membuat persoalan menjadi lebih parah tetapi dengan kasarnya sindati menyahut apa pedulimu persoalan ini adalah persoalan antara sindati dan Agung Sedayu tetapi aku kali ini tidak akan mengizinkan berkata Widura pula aku tidak perlu izinmu bantah sindati Widura itu pun kemudian menjadi marah pula meskipun demikian ia tetap pada pendiriannya bahkan ia tidak ingin melihat orang-orangnya menjadi hancur karena merikam dada sendiri sementara macen kepatian sudah siap untuk menerkam mereka karena itu maka katanya simpanlah tenaga kalian marilah kita adakan perlombaan yang lain kalau kalian tetap pada pendirian kalian ingin melihat siapakah yang lebih unggul di antara kalian nah perlihatkanlah dalam perlawanan kalian atas macen kepatian siapakah yang mampu membunuh macen kepatian maka ialah yang menang aku tidak akan menunggu sampai kesempatan itu datang jawab sindati biarlah kita melakukannya sekarang yang menanglah yang kelak harus membunuh macen kepatian kalau tidak biarlah ia dibunuh saja sama sekali aku tidak mengizitkan berkata Widura tegas-tegas persetan reaksi sindati kemudian kepada Agung Sedayu ia berkata besiap lah Agung Sedayu marilah kita bertempur tanpa senjata kita akan sampai pada suatu kepastian siapakah yang akan mati di antara kita jangan berhenti sebelum keputusan itu jatuh dada Agung Sedayu itu pun bergelorah setelah darah tertumpah dari luka di pundaknya itu tiba-tiba Agung Sedayu kini seolah-olah telah menemukan dirinya sendiri dalam nilai-nilai yang sewajarnya karena itu tiba-tiba terdengar anak muda itu mengeram dengan tangan anaknya ia berkata kalau itu yang kau hendaki sindati marilah aku layani kembali suasana menjadi semakin tegang Widura benar-benar terkejut mendengar jawaban Agung Sedayu jawaban yang sama sekali tak disangka-sangka dan sebenarnya memang Widura tidak tahu apa yang sudah bergolak di dalam Agung Sedayu setelah ia merasakan luka di tangannya seolah-olah tumbuh kepercayaan pada dirinya sendiri bahwa sindati bukanlah seorang yang tak dapat dikalahkan Untara tersenyum di dalam hati mendengar jawaban Agung Sedayu katanya dalam hati kalau anak itu selalu ikut saja bersama aku maka tak akan ditemukannya kepercayaan pada dirinya agaknya keadaan selama ini telah mengaksa dirinya untuk mencoba menggantungkan nasibnya kepada diri sendiri namun meskipun demikian Untara tidak menghendaki pekerjaan itu berlangsung ia dapat mengerti sepenuhnya apa yang sedang dijaga sebaik-baiknya oleh Widura karena itu maka Indura pun berkata Agung Sedayu Tidak seharusnya setiap tantangan kau terima kau dapat menolaknya untuk kepentingan yang lebih besar dari kepentingan diri kita sendiri Pertandingan hari ini sebenarnya telah selesai Laskar pajang di sangkaputung hanya diperkenankan melakukan perlombaan memanah Lebih daripada itu, tidak Bahkan kalian telah melakukannya melampaui kebiasaan dimana kalian mempergunakan diri sendiri untuk sasaran Jangan ikut campur, Untara teriak sindati keras-keras Kedatanganmu kemari sama sekali tidak kami harapkan Pergilah dan kalau ingin menonton nontonlah, jangan ribut Sindati, jawab Untara Aku mencoba melihat jauh seperti yang dikatakan Pawan Indura Jangan mempertajam pertentangan diantara kita sendiri Aku tidak perlu mendengar seserosohmu Bentak sindati, jangan gurui aku Aku tahu apa yang terjadi di sangkaputung Kau sangka tanpa Agung Sedayu pekerjaan di sangkaputung ini tidak akan selesai Untara menarik alisnya Sebelumnya menjawab, didengarnya Agung Sedayu berkata Kakang, berilah aku kesempatan Untara menjadi heran pula mendengar tekat adiknya Bahkan kemudian Agung Sedayu itu berkata pula kepada Widura Paman, biarlah aku mencobanya Tidak Sedayu, jawab Widura Untara hampir bersamaan Rupanya Agung Sedayu itu pun menjadi kecewa Ledakan yang meronta-ronta di dalam dadanya selama ini terkekang dalam suatu himpitan ketakutan Seakan-akan sedang mencari salurannya Karena itu betapa tak terduga arus yang melalui dada Agung Sedayu Meskipun demikian Agung Sedayu adalah seorang anak yang patuh kepada kakaknya sejak masa kecilnya Karena itu, maka ia tidak akan dapat memaksa sandarinya kakaknya mencegahnya Tetapi Sindati tidak menjadi reda karenanya Seperti orang gila ia berteriak Jangan halangi aku Siapa yang menghalangi aku Itulah lawanku Aku bunuh ia tanpa sebab Widura mengangkat wajahnya Memandang wajah Sindati yang benar-benar telah menjadi puas Sekali lagi ia ingin mencoba melunangkannya Dengan hati-hati Widura melangkap wajah Sampai berkata Sindati, sadarilah keadaanmu Keadaan kita bersama di sangkal putu ini Jangan memandang keadaan dalam suatu lingkungan yang sempit Tetapi pandanglah seluruh persoalan yang kita hadapi Namun agaknya Kata-kata Widura itu sia-sia saja Sindati telah menjadi seakan-akan guru Yang ada di dalam benaknya Hanyalah kekerasan, perkelahihan, dan membunuh atau dibunuh Karena itu yang menjawab Jangan halangi aku Oke, sampai disini dulu Kita lanjutkan di kesempatan berikutnya